Intro Beginilah kondisi keadaan masyarakat klitren Kelurahan Gondokusuman Kota Yogyakarta. Tawa anak-anak memenuhi sudut-sudut kota dan canda bapak dan ibu di ruang publik menambah kehangatan masyarakat klitren yang berlokasi di kawasan Kaliblik Kota Yogyakarta. Namun siapa sangka kehangatan warga klitren Kelurahan Gondokusuman Kota Yogyakarta yang berada di lokasi klitren ini berubah kelam ketika musim hujan tiba. Di kampung klitren Gondokusuman Yogyakarta, luapan sungai belik merendam pemukiman warga, meski hujan hanya berlangsung 2 jam. Akhirnya meluat gini, jadi air tidak bisa menampung ke sungai, masuknya ke barat semua airnya, masuk ke kampung. Kemarin itu belajarnya setinggi apa Pak ya? Ya, sekitar setinggi 1 meter. 1 meter itu terjadi setiap tahun seperti itu? Setiap tahun pasti banjir. Itu kemarin kira-kira kerugian dari warga apa saja Pak ya? Mungkin ada perabotan yang... Atau perabotan perabotan rumah tangga itu biasanya. Itu biasanya berapa jam Pak? Cuma 1 jam setengah dan nanti sudah hilang. Di tahun 2011, tanggul di sisi utara jebol. Ya, karena tanggul lama dan tidak bisa menahan luapan air yang ada di sungai belik itu, terjadi tanggulnya jebol. Air masuk di pemukiman warga ada 3 RT. RT 4, RT 3, dan RT 2. Nah, pada saat kejadian di 2011, air datang sangat tiba-tiba. Rata-rata masuk di pemukiman warga di atas 1 meter. Jadi semua yang ada, terutama yang tidak begitu tinggi di dalam rumah, secara-terima kasih menjadi korban. Seperti televisi, kasur, meja korsi. Karena apa? Pada saat itu masyarakat tidak punya feeling untuk siap-siap. Karena yang terjadi selama ini kalau banjir biasa. Paling setinggi, selutut orang dewasa. Dan ini tiba-tiba sedada orang dewasa. Ada beberapa motor yang saya parkir di depan rumah itu, sampai cuma kelihatan kaca spion. Berarti sudah bisa Anda predisikan kira-kira seberapa tinggi sih airnya. Di situ kerugian cara materi banyak sekali. Ya, pakaian, ya kasur, ya apa. Ya, ada beberapa surat-surat berharga yang di lemari. Ada hijasa, ada kaka, ada surat-surat banyak yang rusak. Tapi kalau kelihatan jiwa pada saat itu tidak ada. Permasalahan banjir di wilayah urban merupakan fenomena yang terjadi di kota-kota besar di Indonesia. Seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, dan pastinya kota Yogyakarta. Banjir yang datang setiap musim penghujan disebabkan bertambahnya jumlah pemukiman yang memakan lahan terbuka di kota-kota besar. Akibatnya, alih hujan yang turun ke bumi Yogyakarta yang seharusnya meresap ke dalam tanah menjadi cadangan air tanah harus melimpas ke jalan-jalan dan memenuhi badan air kota Yogyakarta. Salah satu daerah urban yang menjadi studi kasus pada video ini merupakan daerah klitren yang berada di Kelurahan Gondokusuman, kota Yogyakarta. Hujan deras yang mengguyur daerah klitren pada tahun 2018 menyebabkan klitren terendam air hujan setinggi 1 meter. Hal ini dikarenakan luapan kali belik yang mencapai tinggi 2 meter. Kejadian ini telah terjadi setiap tahun selama satu dekade terakhir. Sebenarnya, apa yang menyebabkan permasalahan banjir di kali belik daerah klitren ini? Kali belik memiliki sejarah banjir yang melegenda bagi warga di sekitarnya. Rumah terendam, akses jalan terbatas, dan penyakit-penyakit yang timbul dikarenakan nyamuk-nyamuk yang lahir ketika musim penghujan menjadi teror yang menghantui warga kali belik setiap tahunnya. Melihat fenomena ini, Universitas Gajah Mada melalui Direkturat Perencanaan dan Pengembangan mengembangkan Wisdom Parks bagi upaya mitigasi dalam reduksi banjir di wilayah kampus UGM dan nantinya ketika air tersebut masuk ke hilir, yaitu di wilayah klitren Kelurahan Kono Kusuman, Kota Yogyakarta banjir bisa terkendali dengan baik. Kali ini kita sudah bersama dengan Bapak Suleiman, beliau adalah Direktur Perencanaan Universitas Gajah Mada, periode 2012 sampai 2017. Baik, begini Pak, apa atau bagaimana cerita dari pengembangan Wisdom Parks sebagai mitigasi banjir di wilayah kampus UGM, seperti apa itu Pak? Oke, istilah Wisdom Parks sendiri itu dimulai tahun 2010. 2010 pada waktu UGM menyelenggarakan International Conference on Local Wisdom. Itu yang pada waktu itu istilah Wisdom Parks itu pertama kali muncul. Pelaksanaan conference ada di Gedung Grahasabah Pramana. Kemudian ide implementasi Wisdom Parks itu direncanakan di kawasan, dulu dikenalnya dengan kawasan lembah UGM. Itu yang pertama. Kemudian latar belakang yang kedua terkait dengan pengendalian banjir itu diawali dari kejadian banjir di Kali Belik pada akhir tahun 2012. Pada waktu itu banjir cukup besar dan sempat merobohkan tembok asrama Stelades yang berada di sebelah selatan dari kampus UGM. Itu latar belakang yang melatar belakangi kuat untuk dibuat penanggulangan banjir atau mitigasi banjir di kawasan lembah UGM pada waktu itu. Itu sebagai latar belakangnya. Latar belakang yang ketiga adalah rekomendasi dari program I'm Here UGM mendapatkan HIPA I'm Here dari World Bank. Yang salah satu rekomendasinya adalah untuk pengembangan ESD Park atau Taman Education for Sustainable Development. Itu tiga latar belakang yang kemudian melatar belakangi pengembangan Wisdom Park. Kemudian latar belakang kemudian dibangunnya untuk pengendalian banjir, kejadian banjir akhir 2012 dan dibangun pada tahun 2013. Awalnya membangun embung ataupun kolam untuk menahan banjir yang dikenal dengan detention pond, difasilitasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat melalui balai besar wilayah sungai Serayu Opa. Kira-kira seberapa besar pengaruh dari detention pond dari UGM itu ke hilirnya UGM nanti? Untuk fungsi dari detention pond itu, untuk mengurangi debit itu sudah cukup signifikan untuk mengurangi debit puncak banjirnya. Namun mungkin belum mengatasi yang di sebelah klitren karena di hilir kampus UGM itu juga ada limpasan yang masih cukup banyak masuk ke sana. Sehingga ini perlu dilihat lagi, limpasan-limpasan yang masih masuk itu di hilir dari kampus UGM itu dari wilayah mana saja yang masih perlu dikurangi. Termasuk juga di lingkungan kawasan klitren sendiri. Mitigasi banjir yang telah dilakukan oleh Universitas Gajah Mada melalui pengembangan Wisdom Park atau Taman Kearifan telah menyelamatkan kampus Universitas Gajah Mada dari dampak banjir yang terjadi selama musim penghujan. Bagaimana konsep ke depan perencanaan Wisdom Park itu untuk sosial pendidikan untuk masyarakat di sekitarnya selain untuk mitigasi pencana nanti? Ya, baik. Fungsi sebagai pengendalian banjir sudah berfungsi, masih terus akan ditingkatkan lagi fungsi supaya bisa mengendalikan banjir lebih maksimal lagi. Yang kedua nanti adalah fungsi untuk perbaikan kualitas air, ini yang sedang diupayakan untuk perbaikan kualitas air yang ada dari hulu. Harapannya ketika masuk di kawasan Wisdom Park itu kualitas airnya akan menjadi lebih baik sehingga keluar dari Wisdom Park akan lebih baik melalui instalasi perbaikan kualitas air ataupun juga nanti rekayasa sepanjang aliran untuk meningkatkan kualitas air. Itu fungsi dari Wisdom Park untuk pengendalian banjir dan perbaikan kualitas air. Fungsi yang lain untuk edukasi pembelajaran, ini juga terus ditingkatkan. antara lain dengan pemanfaatan kawasan itu sebagai laboratorium lapangan, lintas disiplin keilmuan, baik dari bidang teknik ataupun dari bidang pertanian ataupun juga kesehatan, karena di sekitar Wisdom Park itu juga ada permukiman yang bisa untuk proses pembelajaran tentang kesehatan lingkungan. Terakhir, ini perlu koordinasi lintas pihak. Pertama, lintas wilayah karena kali itu walaupun kecil melewati kabupaten, Sleman, dan kota Yogyakarta. Kemudian kerjasama oleh para pihak antara kampus, kemudian antara dengan masyarakat dan pemerintah daerah. Harapannya nanti ke depan kawasan Wisdom Park bisa menjadi tempat edukasi, tidak hanya bagi kampus, namun juga bagi masyarakat. Juga bersinergi dengan di sebelah hilirnya ada kawasan Empung Langansari. Selain itu, juga harapannya kawasan Wisdom Park itu juga bisa menjadi daerah untuk mitigasi banjir ke daerah yang sebelah hilirnya. Seperti inilah kondisi kali belik yang berada di wilayah Klitren, Kelurahan Gondokusuman, kota Yogyakarta. Menurut sejarahnya, kali belik lebarnya dulunya lebih lebar daripada kondisi sekarang. Namun, dikarenakan pertumbuhan penduduk, pembangunan pemukiman yang tidak sesuai aturan pemerintah, menyebabkan lebar kali belik menjadi lebih sempit seperti yang kita lihat sekarang. Dan hari ini, kebanyakan orang menganggap kali belik bukanlah sebuah sungai, namun hanya sebuah tren aso. Banjir di kali belik, terutama di wilayah Klitren, Gondokusuman, kan menjadi sorotan masyarakat ataupun berita-berita sekarang. Nah, kira-kira apa rekomendasi dari mungkin akademisi terhadap bagaimana cara memitigasi banjir di wilayah tersebut di hilirnya UGM? Ya, terkait dengan banjir di kali belik ini sebenarnya sudah dikaji oleh Balai Besar wilayah sungai Saraya Opak melalui penyusunan master plan pengendalian banjir sungai Jode dan sungai ataupun kali belik tahun 2009. Jadi pada waktu itu sudah ada master plan untuk pengendalian banjir beberapa lokasi yang di kali belik, antara lain yang di kawasan UGM termasuk yang di kawasan Klitren. Di kawasan Klitren saat ini sudah terrealisir adanya embung Langan Sari. Namun pembangunan embung di UGM, embung Langan Sari belum sepenuhnya dapat mengatasi banjir karena permasalahan utama sebenarnya adalah air limpasan ataupun runoff yang perlu dikurangi di bagian bulunya. Beberapa rekomendasi yang mungkin bisa diberikan ataupun saat awal diskusi dulu sudah dilakukan adalah untuk memaksimalkan, meresapkan air ke dalam tanah ataupun menampung air sebanyak mungkin dulu ke dalam tanah sebelum itu dikalirkan. Antara lain dengan memperbanyak pembuatan sumber resapan khususnya. Kemudian setelah itu penataan sistem drainase, drainase permukiman khususnya di Jawa itu diperbaiki. Apakah pemerintah kota sudah melakukan seperti mitigasi struktural untuk wilayah klitren seperti itu atau bagaimana? Dari yang sejauh saya ketahui, komunikasi dengan pihak khususnya dengan dinas PU Perumahan Kota Yogyakarta, saat ini sedang ada program penataan kawasan permukiman di klitren khususnya, dimulai dari penataan permukiman. Permukiman-permukiman yang ada di bantaran sungai, sebagian sudah mulai mundur khususnya yang di RW 1. Kemudian lahan yang tadinya permukiman itu dimanfaatkan untuk yang pertama adalah penambahan kapasitas tampang aliran, yang kedua untuk fasilitas IPAL, IPAL komunal untuk menampung aliran-aliran limbah rumah tangga yang sebelumnya langsung terbuang ke Kali Beli. Itu yang sudah dilakukan oleh pihak kota yang saya tahu itu. Kemudian pada tahap selanjutnya ini sedang direncanakan untuk penataan yang di RW 3 ataupun di sebelah barat Kali Beli di bagian Embung Langan Sari. Rekomendasi akademisi telah dilakukan dalam melakukan mitigasi banjir Kali Beli. Pemerintah kota telah melakukan upaya terbaiknya agar banjir tidak semakin pelik. NGO bersama-sama bergotong royong akan turun bersama ketika banjir datang setiap detik. Tetapi apakah masyarakat mau memberikan dukungan terbaik? Apakah kita tidak akan melakukan prevensi dan hanya diam, menyaksikan saudara kita setiap tahun akan menggelam? Tanda tawa yang sebelumnya kita saksikan berubah menjadi kelam saat banjir mendatangi Kali Beli siang dan malam. Usulan solusi telah ditawarkan, tinggal bagaimana masyarakat belik memberikan tanggapan. Apakah tindakan mitigasi akan dibiarkan berlalu tanpa tindakan dan menikmati detik demi detik penggelamnya klitren kelurahan Gondokusuman? Terima kasih telah menonton!